Intro Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id Dan di video kali ini gue pengen ngebahas Razer Blade 14 2023 Sebelumnya gue udah sempet ngebahas ya laptop gaming Razer yang terbaru ini Tapi sebelumnya yang gue bahas itu adalah versi Razer Blade 15 nya Jadi ini yang paling compact diantara semua line up dari Razer Blade Jadi tanpa perlu basa-basi lagi mari kita bahas laptop yang satu ini Mulai dari desainnya dulu seperti apa Laptop ini punya desain yang sama seperti Razer Blade 15 Yang membedakan memang hanya di ukurannya aja Kalau yang ini ukurannya itu di 14 inch Gak ada yang beda juga dari finishing-finishingnya Semuanya terbalut oleh lapisan metal yang sangat-sangat kokoh di laptop ini Ngebikin laptop ini tuh secara build quality memang jadi keliatan rigid banget Tapi memang gak ada yang nyeleneh di laptop ini secara desain Laptopnya full hitam aja seperti itu Dan juga logo cap kaki tiga yang berada di tengah Dan itu bisa nyala Tapi nyalanya gak, sebenernya hitungannya gak RGB ya Kayak ini di bagian tengah Eh, gue lupa juga deh Pokoknya ada logo cap kaki tiga nya lah Gue karena gak setting-setting juga bagian RGB nya Yang bagian RGB nya itu di bagian keyboard nya ya Tapi untuk finishing-nya ini sebetulnya dia tuh masih fingerprint magnet Dan kalau kalian elap itu dia bakalan ngebekas banget Jadi kayaknya finishing-nya gue rasa harus niru-niru kayak ROG gitu Karena finishing dari ROG tuh gue seneng banget tuh ROG yang seri atasnya ya yang harganya sekelas ini Karena dia tuh di bagian surface-nya, di bagian deket keyboard Biasanya tuh agak-agak soft touch gitu Dan gak nyeplak untuk sidik jaringnya Tapi kalau yang ini masih banyak yang nyeplak-nyeplak gitu dah Tapi ini laptop yang simple dan keliatan sangat kece Berkat logo cap kaki tiganya yang ada di bagian belakang ini Ditambah lagi dengan tulisan Razer Dengan bezel yang kecil dan gak terlalu Gimana-gimana gitu Gak terlalu mau ditampilin Eh, ini Razer tulisannya gede-gede gitu Enggak Ya, jadi tulisannya kecil-kecil aja Karena ini ukurannya 14 inch Maka secara dimensi juga ini lebih compact Tapi sebenernya sedikit lebih tebal daripada versi tahun 2022-nya Dimensinya ada di angka 31 x 22,8 x 1,79 Dengan berat 1,8 kg Masih tergolong ringan sebetulnya Dan ini tipis banget ya 1,79 cm Untuk laptop yang isinya itu adalah AMD Ryzen 9 7940 HS Dengan RTX 4070 laptop GPU Di bagian I.O-nya gue juga senang banget Karena udah ada USB 4 untuk USB Type-C-nya Dan dua-duanya itu udah mendukung USB 4 Support power delivery hingga 100 Watt Dan Displayport Untuk bagian Type-C-nya itu Displayport-nya menuju ke iGPU ya Bukan ke discrete GPU Tapi tenang aja HDMI 2.1-nya itu larinya dia ke discrete GPU Untuk USB-nya udah USB 3.2 Type-A Untuk USB Type-A-nya Tapi belum ada card reader nih Di laptop yang satu ini Bagian layarnya ini berukuran 14 inch Dengan resolusi 2560 x 1600 Dengan refresh rate 240 Hz IPS panel dan ini udah 100% DCI-P3 Dengan dukungan AMD Freezing Premium Sebenernya resolusi setinggi ini Di ukuran 14 inch gak berasa bedanya Dengan Full HD Tapi yaudah lah Biar keren spek di atas kertasnya Toh emang bagus juga sih layarnya Mentokin aja ke kanan semua Lalu kita bahas mengenai spesifikasinya nih Ini menggunakan AMD Ryzen 9 7940 HS Dengan iGPU AMD Radeon 780M Discrete GPU-nya RTX 4070 Laptop 8GB RAM-nya 16 atau 32GB DDR5 5600MHz Dual channel Ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB WiFi 6E dengan Bluetooth 5.3 Webcam-nya udah Full HD Include dengan Windows 11 Tapi belum termasuk dengan Office Home Student Bagaimana dengan kualitas webcam-nya itu sendiri? Kebetulan gue belum coba Jadi gue sekalian langsung aja Kurang lebih kayak gini ya Kualitas webcam Full HD-nya Perlu kalian tau ya bahwa Ruangan gue ini Kualitasnya tuh agak remang-remang Kalau gue ngeliat dari sini Sini gue belum ngeliat hasil perekamannya ya Jadi gue ngeliat preview-nya Secara langsung Ini agak bebayang ketika gue gerak cepat ya Jadi memang shutter speed-nya itu Dibikin lebih lambat Sehingga Dia tuh kayaknya pengen ngejaga cahayanya Tapi Di sini untuk dynamic range-nya cukup oke ya Karena biasanya tuh Rata-rata webcam laptop Di bagian belakang sini Ini ada kayak semacam Backlight-backlight gitu Karena di belakang gue tuh Sebetulnya ada lagu juga Jadi Ini udah kualitas yang menurut gue bagus Tinggal shutter speed-nya aja sih Tapi kayaknya Masih oke lah Meskipun ada beberapa sedikit noise gitu Lalu kalau kita ngomongin soal opsi upgrade-nya Di sini tersedia Dua Sodim DDR5 yang di-cover dengan aluminum Support hingga 2x32GB ya Slot M.2-nya cuma ada satu aja Tapi udah support sampai kapasitas 4TB single side Cooling-nya vapor chamber Dan di-cover dengan plat seperti ini Sehingga terlihat clean Dan tetap efektif Sebagai heat spreader Desain cooling-nya ini juga Gue rasa yang ngebikin Motherboard dari laptop ini tuh Jadi keliatan mungil banget Sehingga untuk slot M.2-nya Juga jadinya harus dikorbankan Harusnya sih bisa 2 ya Lalu di bagian utilities-nya Ini ada Razer Synapse ya Razer Synapse sih yang ada di Razer Blade 14 ini Tersedia mode Nvidia Optimus Untuk switching iGPU ke discrete GPU secara hybrid Atau pake discrete GPU only Sayangnya gue gak nemuin pengaturan untuk matiin discrete GPU-nya ya Jadi gue gak bisa tes game dengan baterai Sekaligus ngecek performance gaming dari Radeon 780M-nya nih Jadi buat yang nanya Bang kok gak tes untuk performance iGPU-nya Ya gue gak bisa ngetes performance iGPU-nya secara penuh Karena gue gak bisa matiin discrete GPU-nya disini Kalau gue mainin game pake baterai Dia bakalan tetep ngedeteksi RTX 4070-nya sebagai processing power Semoga kalian ngerti Tapi kalau kita bicara ini daya tahan baterai Ini laptop bisa bertahan kurang lebih sekitar 8-9 jam Daya tahan baterai yang cukup panjang Tapi ingat itu bukan bermain game Hanya video playback Atau untuk keperluan-keperluan ringan Seperti browsing Atau kalian ngerjain-ngerjain office dan segala macem Yang gak memanfaatkan discrete GPU-nya Karena ini metodenya hybrid Metodenya dengan Nvidia Optimus Jadi ketika kalian itu ngejalanin aplikasi software atau game Yang memang cukup berat Dia bakalan otomatis langsung switching ke Nvidia GeForce RTX 4070-nya Jadi gue gak bisa ya ngetes Radial 780M-nya Mohon maaf Kita tunggu aja nanti sample laptop dari AMD Mungkin AMD bakalan ngirim yang 7840U Jadi itu udah pasti pake iGPU gitu ya Nah untuk mode-modenya disini ada mode balance Ada silent dan juga ada custom atau boost ya Di mode custom ini ya dikasih opsi boostnya itu sebenernya untuk CPU aja Untuk GPU-nya itu mode balance dan juga custom sebetulnya sama Mengenai performa dari coolingnya Untuk Razer Blade 14 ini Tentu kalian jangan berekspektasi yang terlalu wah banget Karena ini laptop memang sangat-sangat compact Dengan spesifikasi yang setinggi itu Apalagi kalian berharap udah maandem Mintanya kenceng juga gitu Ya tentu agak sulit mendesain cooling yang memang Di form factor semungil ini Gue pribadi gak bisa rekomen laptop ini Untuk dipake mode custom dengan CPU boost sebetulnya Karena ya CPU temperaturnya itu bakalan konstan di 100 derajat celcius Yang dimana ini udah di atas TJ Maxx dari arsitektur Zen 4 FYI untuk arsitektur Zen 4 itu Dia masih bisa dikategorikan normal Apabila berjalan di 95 derajat celcius Dan memang seperti itu Tipikal CPU-nya Jadi karakteristik dari arsitekturnya memang seperti itu Dia jalan di TJ Maxx itu masih dianggap normal Jadi gak masuk dalam kategori panas Cuma kalau misalkan dia bener-bener bisa tebus Sampai ke atas 95 derajat celcius Atau di atas 95 derajat celcius Tentu ini udah gak bisa dikompromiin lagi Jadi sebaiknya pake mode balance aja Karena disini temperaturnya masih sangat oke Untuk CPU dengan arsitektur Zen 4 Karena masih di bawah TJ Maxx Tapi dengan catatan performa yang keluar Juga gak sekenceng boost tadi GPU-nya gak separah itu ya Masih kategori aman Hotspot-nya belum nyampe 100 derajat celcius Memory juga masih di 90-an Di mode balance hampir gak ada pengaruhnya Karena TGP di mode balance atau custom Ternyata sama aja Kalau gaming sebetulnya masih kategori aman ya CPU-nya meskipun menggunakan mode custom dengan boost Sekali lagi gue bilangin AMD Ryzen 7000 series dengan arsitektur Zen 4 Emang normalnya berjalan di TJ Maxx 95 derajat celcius Jadi ini normal By arsitektur AMD udah mendesainnya seperti itu Tapi semisal parno sama angkanya Ya solusinya pake mode balance aja Atau matiin software monitoringnya Biar gak keliatan tuh angka dari temperaturnya Nah bedanya segimana antara mode custom dan juga mode balance ini Secara performance CPU Kurang lebih seperti ini Ada perbedaan performance jelas Kalau custom boost di 15000-an Tapi performasnya konstan ya disini Hampir 16000 Kalau balance dia di 13000-an Yang berarti selisih performance multi-core-nya Ada di kisaran 25 sampai dengan 30% Lalu untuk single core-nya Ini mode balance dalam pengujian gue malah lebih tinggi sedikit Tapi gue rasa ini adalah run variation aja Jadi anggap aja gak ada bedanya ya Untuk single core antara balance ataupun custom boost Selanjutnya adalah di bagian GPU-nya Secara spesifikasi di atas kertas Ini TGP maksimumnya ada di angka 140W untuk RTX 4070 laptop Yang ada di Razer Blade 14 2023 Tapi perlu kalian tahu bahwa RTX 4070 laptop sebetulnya gak bisa lewat dari 115W Karena ada limitasi dari clock speed Jadi meskipun clock speed dari Nvidia itu Biasanya dinamis ya Jadi kalau power limitnya ditinggiin Dia bakalan otomatis clock speednya ikutan naik Tapi beda untuk di RTX 40 series Dimana RTX 40 series Punya batasan untuk clock speed dari masing-masing seri GPU Untuk RTX 4070 laptop GPU Itu dia batasannya tuh di sekitar 2175 sampai dengan 2265MHz Ketika clock speednya udah mencapai angka tersebut Dia gak bakalan ngeboost lagi ke atas Jadi meskipun udah di atas spesifikasinya Kalau kita ngeliat spesifikasi clock speednya itu udah di atas sebetulnya Tapi kalau dia udah nyentuh angka 2265MHz Ya dia gak bakalan lebih lagi Dan angka 2265MHz itu kurang lebih dia bakalan memakan daya sekitar 110 sampai dengan 115W Dan jadinya ya memang useless sebetulnya dikasih TGP 140W untuk RTX 4070 laptop GPU Jadi untuk vendor-vendor laptop gue rasa gak perlu menjual laptopnya lagi dengan embel-embel TGP kita lebih gede daripada punya tetangga Itu udah gak berlaku lagi di RTX 40 series Karena sebetulnya yang pengen dijual dari RTX 40 series ialah efisiensi Gue gak masalah dengan dikasih 115W Asal performansnya keluarnya bener Temperaturnya beres Dan bener-bener bisa dapetin angka di sekitar 2200MHz It's fine buat gue Tapi kalau misalkan dijual 140W Dan akhirnya user berekspektasi Mendapatkan clock speed yang lebih tinggi dan juga performance yang lebih tinggi Daripada RTX 4070 di laptop lain Dan ternyata tidak Ya tentu Itu jadi gimmick marketing semata Jadi untuk pengujian lainnya Gue bakalan menggunakan mode custom dengan CPU yang udah di-boost aja Untuk mencek juga potensi performance maksimum dari laptop ini Seperti apa Karena kalau kita bicara di GPU Mode balance ataupun custom Itu punya performance yang kurang lebih Ya sama bahkan Oke karena performance mengenai benchmark sintetik Udah gue bahas sekaligus dengan analisis dari temperaturnya dan juga powernya Kita langsung aja bahas untuk reward skenario seperti video editing Untuk Adobe Premiere Di sini project yang biasa gue pake benchmark Beres di-export dalam waktu 1 menit 22 detik Bukan waktu yang paling cepet yang pernah gue temuin dalam sebuah laptop high-end Tapi gak bisa dibilang pelan juga ini laptop Lalu semisal kita lanjut ke DaVinci Resolve Menggunakan encoder EV1 Untuk resolusi 1080p Project berdurasi 13 menit 2 detik Beres di-export dalam waktu 2 menit 24 detik aja Angka ini udah sangat-sangat kenceng ya Karena ini RTX 40 series Tentu kalian bisa memanfaatkan encoder EV1 Yang ada di laptop ini OBS juga gak ada masalah Jadi apabila kalian mau streaming Kalian mau recording Baik itu menggunakan H.264, H.265, ataupun EV1 Kalian bisa ngejalanin semua encoder di OBS Menggunakan laptop ini Lalu untuk Blender Ini gue juga menggunakan GPU ya Dan apabila kalian menggunakan laptop ini Untuk 3D rendering Seperti di Blender ini Untuk scene classroom Pada benchmark gue Ini mendapatkan angka sekitar 1007 sample per menit Yang dimana ini angka yang udah sangat-sangat wajar Untuk kelas RTX 4070 Memang agak sedikit lebih lambat Daripada milik Predator Yang ada di angka 1028 Karena memang temperatur yang ada di Razer Blade ini Juga lebih tinggi daripada di Predator Yang memang ukurannya sangat jumbo sekali Dengan selisih performance yang setipis itu Sangat-sangat dimaklumkan Terkecuali bedanya jauh banget penurunan performanya Semisal kalian mau manfaatin laptop ini Untuk AI generative image Laptop ini udah bisa sangat-sangat diandalkan ya Karena dia punya RTX 4070 Yang dimana Wifi per menitnya Itu lebih kencang tentunya Daripada RTX 4060 Tapi karena ini VRAMnya cuma 8GB Padahal processing power dari GPU-nya itu jauh lebih tinggi Untuk generative image-nya Gue rasa kalian bakalan agak-agak sedikit keblinger Semisal kalian mau melakukan training AI Di laptop ini Oke kita lanjut aja ke gaming Untuk gaming seperti biasa Gue akan menggunakan settingan Yang memang gue anggap ini optimal Buat laptopnya Dan apabila ada game yang memang Memerlukan upscaling seperti di LSS Bisa gue pakai Karena ini laptop ukurannya kecil juga Jadi pakai upscaler juga Nggak berasa sama sekali Apalagi di LSS juga Punya kemampuan upscaling yang sangat-sangat baik Di sini seperti Cyberpunk 2077 Gue masih bisa mendapatkan rata-rata Sekitar 60-an fps Sekitar 65 fps Tapi 1% low frame rate-nya ada di 31 Selanjutnya adalah Dash trending Untuk dash trending Di sini resolusi 1080p Setting rata kanan semua Dengan di LSS 2 quality Gue bisa mendapatkan rata-rata 167 fps Dengan 1% low frame rate Yang sangat-sangat baik Game ini memang cenderung Cukup ringan di zaman sekarang Dan kalian bisa nikmatin refresh rate yang tinggi Di laptop ini Game seperti Far Cry 6 Apabila dimainin di resolusi 1080p Kalian masih bisa sempetin Rata-rata 78 fps Dengan 1% minimum di 67 Ini bukan angka yang impresif Sebetulnya untuk game seperti Far Cry 6 Ini mungkin disebabkan Karena single core dari Ryzen 9 7940HS Memang nggak sekencang Intel Core i9 13900H Atau 13900HS Hogwarts Legacy setting ultra Dan kalian di sini Apabila menggunakan DLSS quality Dengan ray tracing ultra juga Itu kalian bisa mendapatkan Rata-rata di 51 fps Dengan 1% low frame rate Seperti biasa Hogwarts Legacy 1% low frame rate-nya Udah pasti hancur Mau bagaimanapun Spesifikasinya Dan setting apapun spesifikasinya Selanjutnya itu adalah Horizon Zero Dawn Dengan DLSS quality Setting mentok kanan Yaitu ultimate Rata-rata fpsnya juga sangat-sangat baik Di sini ya ada di 120 Dengan 1% minimumnya Di 89 The Last of Us Nih bagaimana nih Untuk The Last of Us Part 1 Yang memang memakan VRAM-nya itu Juga cukup besar Di sini rata-rata fpsnya Ada di angka 97 Ya cukup tinggi Dengan 1% low frame rate Di 63 Tapi apakah secara tekstur Karena VRAM-nya ini Cuma 8GB Abis itu jadinya Berantakan Jadi di sini Shadownya belum kelihatan turun Teksturnya juga belum kelihatan turun Untuk di resursi 1080p Tapi apabila kalian maininnya itu Di resolusi 1440p Ini kalian bisa ngeliat sendiri Bahwa teksturnya itu Udah mulai sedikit turun Dan cenderung shadow-nya itu Jadi kelihatan lebih terang Ini gue juga memang agak aneh ya Kenapa RTX 4070 yang di laptop Itu gak dapet upgrade Untuk VRAM-nya Jadi kalau di desktop Kayaknya yang terdiskriminasi Itu adalah RTX 4060 Tapi kalau di laptop Kayaknya RTX 4070 ini Yang kelihatan agak tanggung gitu Lalu Shadow of the Tomb Raider Di sini gue mendapatkan Rata-rata 116 fps Dengan ray tracing ultra Dan juga setting yang mentok kanan 1% minimumnya juga Masih bagus ya Ada di angka 99 Dengan rata-rata fps Di 118 Sangat-sangat baik Lalu apabila kalian Mau kejar game kompetitif Seperti Valorant Contohnya Di sini fps-nya Gak segitunya Tumpah-tumpah Meskipun ini Ryzen 7000 series Dengan arsitektur Zen 4 Ternyata gue expect Ini rata-rata fps-nya Bisa tembus Di sekitar 400 lebih Atau mungkin 500 Tapi ternyata Cuma di sekitar 330-an fps aja Rata-ratanya Dengan 1% Di 185 Tapi seenggaknya Refresh rate 240Hz itu Udah terkejar Dengan rata-rata fps ini Lalu untuk kemampuan SSD Di sini SSD yang didapetin OEM-nya itu dari Samsung SSD yang bagus Dan kecepatannya juga Udah sangat-sangat baik Rate-nya ada di sekitar 6,7 GB per second Dan write-nya 4,9 GB per second Untuk sekuensialnya Tapi untuk random 4K Di sini random 4K-nya Sangat-sangat kencang ya Terutama untuk bagian write-nya Karena ada di atas 200 MB per second Sementara untuk read-nya Itu standar-standar aja Di sekitar 80-an MB per second Oke Kita sampai di bagian harga Dan juga kesimpulan Untuk Razer Blade 14 2023 Untuk harga yang ada di gue Ini adalah versi yang 16 GB Untuk memori DDR5-nya Untuk harganya ini Ada di 50 juta rupiah Untuk yang 32 GB RAM-nya Ada di 52 juta rupiah Garansi resmi dari Razer Itu udah ada ya Di Indonesia Dan ini juga bergaransi resmi Selama 2 tahun Limited warranty Maksudnya gimana tuh Limited warranty Jadi sebetulnya Garansi laptopnya itu 1 tahun aja Yang full 2 tahun Itu baterainya Ya Menarik kan? Ya menarik lah ya Ini Razer Rusak beli lagi Dan gue menyimpulkan Sangat singkat Untuk laptop ini Untuk laptop dengan Spesifikasi high-end Yang sekompak ini Razer Blade 14 Gak jelek Perlu ada kompromi Karena kompak Iya harus banget Tapi gak jelek emang Yang jelek harga Sama garansinya doang Udah Kira-kira begitu Pembahasan gue Untuk Razer Blade 14 2023 Komen di bawah Dan kasih pendapat kalian Masing-masing Gimana menurut kalian Laptop yang satu ini Jangan lupa subscribe Gue Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa Di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax